Tunda, ini kan Anu mencoba Alkultur.. Allah Allah.. Karena Alkulturasi.. Kulturasi.. Alkulturasi.. Enggak, kalau pengemburan 2 itu asimilasi.. 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 Asimilasi ini.. Asimilasi.. Sikaku gak bisa.. Sikaku.. Sikaku.. Termasuk kesini kan gitu dia.. Waktu dia aja.. Apa? Ini ada duitnya gak.. Gak anjing.. Tapi kamu berharap ada? Enggalah.. Bagus.. Masa iya aku berhadap sama ini.. Nonton petualangan si Rina gak? Pernah.. Pernah kan? Dia pikir dia yang paling hebat.. Dia yang paling kuat.. Dan paling kuat.. Dan paling kuat.. Dia memang kuat.. Ayam jago.. Hahaha.. Adik abang tahu.. Abang awak katamu.. Abang adik sekeluarga.. Adik abang tahu.. Abang awak katamu.. Abang adik sekeluarga.. Apa ini? Apalah ini? Iya.. Ambil kartu.. Oke.. Sini aku lihat.. Hmm.. 10 sekop.. Apa itu artinya? Artinya kita mau nyanyi lagu jauh.. Gimana logikanya boleh dijelaskan.. Tolong dijelaskan.. Lo namanya magic gak pakai logika.. Masih membela juga.. Namanya magic gak pakai logika.. Iya.. Gimana gak bisa.. Makanya kenapa santri dan kawan-kawan segala macam.. Magis gak bisa dibawa ke dunia persidangan.. Gak ada logikanya.. Gak bisa.. Gak bisa.. Walaupun misalnya.. Perutnya keluar paku gitu.. Gak bisa dipersidang.. Ambil lagi ya.. Queen keriting.. Tamu kita yang datang.. Akan agak kemayu.. Karena Queen.. Karena Queen.. Karena Queen keriting.. Udah Queen keriting.. Jadi.. Teka-tekin mulut terjawab.. Ya.. Pertama nyanyi lagu jawa.. Bintang tamu kita agak kemayu.. Agak kemayu.. Didi Nini Towo.. Didi Nini Towo.. Bisa jadi.. Bisa jadi.. Itu laki.. Memang kebetulan peran dia karakter.. Dia suka jadi kayak cewek-cewek.. Loh ini bintang tamu kita bukan cewek.. Bukan.. Cowok.. Udah berarti nyanyi dulu.. Nyanyi aja dulu ya.. Nyanyi jawa.. Aku gak usah nebak judul dari kartu kan.. Nanti kalian terkaget-kaget.. Musik aja berarti.. Musik aja.. Gimana musiknya.. Tiup aja tangannya.. Musik.. Wuuu.. Ya 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 ya.. Kaget Towo.. Ininya ada kuncinya.. Burung itu melepas suara.. Ketika burung itu terbang.. Keluarlah suara ini.. Kalau cuman gini gak mau deh.. Betul.. Karena kepakan burung itu ada.. Hertz nya.. Sebenernya ada getarannya.. Mana mau deh.. Tapi coba.. Nah.. Cuman karena kuping kita manusia gak bisa dengar.. Ada diantara range-range.. Getaran tertentu.. Ultrasonic.. Supersonic.. Jangan gak terima.. Ada kami terima.. Ya.. Tapi.. Kok makin tolol lah.. Hahaha.. Oke.. Kita bunyikan saja musiknya.. Biar makin terbangnya.. Dingin musiknya.. Hei.. Yo.. Woo.. Woo.. Suwe.. Ora jamu.. Mas.. Jamu.. Godong.. Telong.. Suwe.. Ora ketemu.. Ketemu bisa.. Ga ojo.. Gelong.. Ojo juga boleh.. Suwe.. Ora jamu.. Jamu.. Mas.. Jamu.. Godong.. Meniran.. Wisu.. We.. Suwe.. Ora ketemu.. Temu.. Pisan.. Dari.. Pikiran.. Gitu.. Asali.. Soko.. Gelong.. Soko.. Telong.. Matangan.. Tu.. Itu.. Tandane.. Opo.. Maka.. Opo.. Maka.. Ala.. Getu.. Asali.. Soko.. Telong.. Ien Opo.. Ien Rapetu.. Ati.. Nerado.. Gelong.. 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 Oco.. Mono.. Mas.. Oco.. Oco.. Mono.. Kadung.. Kadung.. Janji.. Mas.. Aku mengkogelos.. Janji.. Mas.. Aku.. Mengkogelos.. Gelong.. Dih.. Ditutup dengan nada-nada patah.. Si.. 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 Pecantanya jelek.. Si.. 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 Memulai dengan nyanyi.. Hahahaha.. Sampai habis lagu.. Sampai semua yang nonton.. Kita selalu skip, bagian nyanyi.. Tapi.. Gw.. Bisa kita selidiki juga, ya.. Iya.. Di watch time kita.. Ketika nyanyi di skip orang atau gak sih.. Engga.. 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 kita jelek nih ngerusak budaya gitu enggak dong niat-niat kita kan tulus ya ingin apa sih apa aku pegang pengen apa aku pegang mau keluarin apa aku makan minta ada bus itu Medan Jaya Medan ini lagi ini bisa jadi tatu-tatu jadi kalau dibelah nanti dikasih kulit jeruk ditempel di sini Oh iya tatuan hologramnya lepas ya sablonanya lepas di taruh disini pakai outam gitu juga udah terkuras habis pikiranmu udah terkuras habis untuk komedi-komedi karena ininya lemes yang lokal ada yang interlokal jadi banyak budaya-budaya ya kepras kemarin sebelumnya panji-panji-panji-panlembang-lembang-peras padang-padang sebaiknya sih fokus yang Sumatera aja sih kalau aku kalau aku di luar Sumatera kayak Jawa gitu kalau datang suruh pulangnya dulu janganlah kenapa kau kan kuliah di Jogja yang udah nebak tadi apa tuh Kemayu bintang tamunya aku belum tahu loh bintang tamunya dari Jawa lagi siapa lagi Jawa yang Kemayu Assalamualaikum tapi memang harusnya kita ada yang Sumatera-Sumatera dulu fokusnya jadi kita mending fokus kita pulau-pulau Sumateranya dulu kalau pun ada Jawa mungkin Sadan Agung gitu kan ya Aduh Wirah, Dono Pradana, Dono Pradana dikocok berapa-berapa yuk ayo si습니다 prestasi, masih masuk 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 haha kuliah skill, kok bisa login hal ini kok bisa yhte kutu nik coba pikir sini aja Aduh ya ampun Astagfirullahaladzim enak kali di luar dingin ngerusak ngerusak gambar ini berdua emang mas apa kabar baik-baik-baik iya kok jengkok-jengkok gitu kayak penonton tukul kok ya betul enak enak eh apakali nih temen-temen Yusril Parezza apakali orang ini rumah apakali lebih ini Medan kali ya tuh apa marganya apa margamu apa ah nggak berani ini marga ku si siapa lalala si si lolo tuh si lolo bukan marga itu lagian marga di belakang bukan di awal oh iya underscore berarti ya marganya lolo oh si lolo underscore mau pikir underscore itu marga dia iya iya berarti aku sama dia saudaraan oh kamu juga berus kok kira underscore oh saudara sama Wira Wira underscore ya tapi kita bahas medan kali kan ini kan ya betul betul apa ini gedung berapa di gedung tadi lumayan oh iya memang harus gitu ya baju warnanya dominan apa selanar disesuaikan betul betul biar Bung ya pattern pattern itu pola pola itu paitreng beda 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 duitnya dari mana ya Allah cemana nih cemana eh keluarga kali ya cemana cemera cemera keluarga cemani cemani tuh cemani aku rembulan cemani aku rembulan cemani tuh ayam iya ayam cemani diriku lagi terbakar cinta yus yusnya parija kan udah lama gimana lah sama aku tadi kuin keriting bener kan orang lagi joget-joget tiba-tiba langsung ditangani kami kan udah lama menunggu kehadiranmu disini masa terus apa pertanyaanku kamu gak beda beda itu kan harusnya ditanyain ke aku harusnya ini awalnya ke Jakarta itu belum ditangani aku bisa kata-kata semua itu ny Olaf aku bisa aja lah ini tapi ngangkut tangannya ад kawan-kawan leseain berlanj gesehen sampeanto Eh, ini bosat Jawa nih Bosat Jawa nih Lelah, 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 Lelah. Lelah podcast Jawa-Jawa kan udah ada? Loh, ada. Tapi kita dibilang ngikut-ngikutin gitu loh. Loh, enggak. Ini kan Anu mencoba Alkultur, Allah. Karena apa? Hosea langsung. Kulturasi. 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 Enggak, kalau pengemburan 2 itu asimilasi. 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 Asimilasi ini. Asimilasi. gitar batik aja gitar batik gue ya tenang apa ya cenengnya? segawon gue segawon itu anjing ya benih kan lama tinggal di Jogja benih coba tanya-benih pake bahasa Jawa iso Jawa ya iso no? iso kok seneng di? nangpogu poku mereka kan 5 tahun 5 tahun enggak eh suaramu gak leleng-leleng pelan jadi pelan belas aja nih asli ku aku ini kenceng-kenceng apa? enggak ngapa kah? agak lain agak lain gaya agak lain oh enggak agak lain aslinnya kaleng, aslinnya dia alon ayo 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 ini poku harus 5 tahun 5 tahun anu nih harus apa ya? anu nih anu nang nih nang kok jadi bunyi-bunyian tau? iya apa jenengnya anu nih? anu nang apa sih pak? kancengnya ya sopowai kanceng wake? oke sopowai 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 jarwo berarti sopowai jarwo berarti sopowai jarwo karo adit ya? adit gini tuh gini tuh ini gini tuh ini lumajeng tuh? lamongan lamongan aslinnya lamongan makannya lapar terus oh lamangan 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 kalau tidak mangan makan sip lamongan gak makan jadi lamar terus lamang lamongan lamangan lumayan ya? lumayan lumayan aku nanya Yusril Yusril tuh langsung ngasih penjelasan gitu oh iya kayak misalnya apa yang rame enggak kayaknya emang kamunya emang ini dari empat ini yang paling melek sosmed kan cuma oke oke tuh gtk kan le 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 tapi memang iya kalau dilihat ya terutama pergerakan kaya di twitter apa segala macem aku tuh lebih update ketimbang kalian ketimbang ini ini kan jarang update ini update cuma pas Roma tanding Roma tanding ini sesekali dong promo ngeri-ngeri sedap selalu di repost sama dia selalu di repost iya sampean lu apa iya kan romato iya sampean kan gak pernah update twitter motoran sampean kan FPP iya kan yang ngomongin twitter iya twitter belas gak ada belas tapi kan sampean FPP terus dong di tiktok eh kan di tiktok beda dunia dablek tapi sampean rame hopo rame hopo rame ow apu rame hopo rame ini di antara 4 ini kan emang iyaa aku sering kan Itu sebenernya ada apa ya, Sril? Kau nanya dia? Nanya dia. Ah, memang waktu luangmu banyak? Emang ya. Jadi waktu ikuti sosialnya. Dia ini pusat pergosipan. Bukan hanya di dunia Twitter apa sebagainya. Skena stand up. Gosip terupdate itu tanya sama Yusfa. Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu. Nomor dua lah, aku nomor dua lah. Nomor satu siapa? Gilbas lah. Anda yang nomor tiganya? Siapa? Barry William. Ya. Barry William telah menghembuskan. Di tempat terbuka. Tapi Barry William itu satu-satunya orang di stand up yang masih punya akses sampai layer ketiga stand up loh. Layar ketiga itu maksudnya komik-komik paling baru. Komik-komik, iya. Komik-komik. Dia tahu tuh. Tahu gua sih punya juga. Kalau Gilbas kan satu-dua lah dia tahu ya. Satu-dua. Jadi berbagai informan loh. Betul-betul. Tapi kan dia sampai dua itu udah bagus. Apa yang membuat kau tertarik gitu-gitu? Maksudnya kenapa kau jadi tahu? Jawa lah. Apa? Ngomongin orang di belakang itu kan keistimewaan kami. Hahaha. It's in our DNA. Iya kan? Ngomongin di belakang. Itulah kenapa blankon itu putuknya di belakang. Depannya rapi, belakangnya ngerengkel. Iya. Keris di belakang juga. Iya. Karena di depan gini, di belakang siap. Oh. Kalau blankon itu tahu kan? Depannya rata. Rata. Belakangnya ngerengkel. Ada cepolannya. Iya. Depannya dia, belakangnya merengkel. Iya. Di depannya ngerengkel. Di belakang. Eh ngertira. Masuh. Tenang. Iya. Ngertira. Ngertira. Bahasa sananya. Iya. Tapi sebenarnya pola pikir sekarang ini kebentuk dari kau kecil. Atau dari keluarga. Kan keluarganya agami sekali ya. Maksudnya sangat Muhammadiyah gitu. Pola pikir yang apa nih? Gossip? Iya gosip. Gossip apa pola pikir? Berarti kalau dari berangkat awal set up. Gossip berarti kesimpulannya. Eh penggosip. Bukan eh penggosip. Enggak maksudnya. Dia banyak ilmu juga. Banyak tahu. Sering baca. Istilah halusnya yang dia maksud. Bapak kau tukang boksip. Bukan. Gak. Gak. Gak tahu maksudnya. Kan di belakang dia. Iya. Ngeband tahu. Terus kayak. Marvel Marvel. Tahu. Film-film tahu. Dan menurutku secara. Kalau ngobrol sama Yusril. Oke. Maksudnya. Referensinya. Referensinya luas. Pertanyaan. Yusril kalau suka sama sesuatu pasti diulik sampai dalam. Sampai dalam. Jadi ibaratnya kalau musik kan ada yang tahu yang. Scana-scana aja. Scana-scana tertentu gitu. Dia dari India. Korea. Oh. Indi-Indinya semua. Gak India. Indi. India tahu juga. India juga tahu. Jangan di panceng nyanyi. Ia. India lagi sama Melayu. Sambon. Satu L1 segitiga. Satu peta ya. Hakekuli hoya hoben. Pintar umkah otahe Kese kahu me oya raye Tiare kese hotahe Sikaku gak bisa Sikaku 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 Aku tadi sengaja Aku joget Biar dia sendiri gak joget Aku akhirnya ikut tapi dikit Gini aja dia cuman Ketika yang lain menikmati gini-gini Gini aja Gini aja gak temboh dia Oke Udah selesai Hamko hamise curalu Curalu Kalian tau gak sadar gak kalo nanti lama-lama Orang ngerasa kita pesugihan Karena sebelah sini ada spirit dong Gini aja gak selesai temboh ya Nah kalo itunya memang dari Banyak ini Kadang aku kecil di Lamongan Ya maksudnya kita anggap lah kecil Kecil sampe umur berapa di Lamongan? Kecil sampe umur SD itu berapa ya? Tergantung 12 Aku lancar Gak ada Bukan masalah tinggalnya Maksudnya SD ini kelas 1 pindah Enggak Sampai kelas 6 Lahir sampe kelas 6 SD di Lamongan 12 tahun berarti 12 tahun Nah itu tuh Ininya ada Trend dimana waktu itu Sebagian besar Tetangga ku ini kan orang-orang TKW Gengsinya TKW Itu bisa di nilai berhasil kalo sudah beliin Keluarga di Lamongan ini TV Sama DVD player Pada saat itu Pada saat itu Karena memang SD kita tuh DVD player tuh benda mewah Iya Berapa lah yang rentan berapa kok? 89 89 Ya iya Zaman nyewa-nyewa CD Rental VCD Iya 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 Nah tetangga ku itu suka banget Anytel India Oke MUHABETIN Buku si kubigam Muhabbetin Kucuku si kubigam Kucuku si kubigam Udalah ya 2 Pakel he 2 Pakel he Langsung bro ya Bangung Langsung Ini tau gak? Ini tau gak ya? Ikepalaka Cina Ikepakejaana Upakeleeke jayet Dilbye Bana Huuu Aku dengar kelihatan, ini kepala Cina. Kenapa ini kepala Cina? Susah, susah. BW number one, BW number one. BW number one, BW number one, BW number one. Ah bagus, itu BW number one tuh. Iya, iya, iya. Nomor 2? Nomor 2, 2 berarti. Ditembak, dipancing nomor 2 berarti. Klas 4 malas. Berarti sampai kelas 6 SD di Lamongan. Lamongan itu, tiap siang itu India, India. Bentar, Lamongan itu sebelah mananya, di Jogja sebelah mananya. Bukan Jogja, bukan Jogja. Maksudnya di Jawa sebelah mananya, mungkin banyak teman-teman pasukan Bermarga belum. Jawa Timur apa? Ini pasukan Bermarga ya, Lamongan itu ada di Jawa Timur. Oh, Timuran? Timur, di atas. Di sebelum Surabaya itu ada kota namanya Gresik. Sebelum Gresik itu ada batas namanya Duduk Sampean. Duduk Sampean? Apa? Duduk Sampean. Duduk Sampean? Itu orangnya marah berarti. Duduk Sampean? Duduk Sampean? Iya, Pak. Jangan berdiri. Duduk Sampean? Iya, Pak. Atau nyindir ya kan? Duduk Sampean. Oh, maaf, Pak. Maaf, Pak. Lagi gotong royong. Dia cuma duduk aja. Sejarahnya begitu emang. Emang begitu. Sejarah. Emang begitu. Kirain kita lagi mengejut. Emang begitu. Terus ada kota di deket tempat itu namanya Tuban. Tuban tahu aku? Tuban. Kota seribu kuil apa? Seribu masjid? Tukan. 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 Tukan itu deket pandara ngurah rai. Ada jalan Tuban. Oh, iya. Itu pun karena banyak orang Jawa kan. Makanya dikasih nama jalan Tuban. Enggak tahu aku. Lah iya. Kalau Tuban yang di Jawa Timur itu ada dua. Ada dua. Dua ban. Oh, Tuban. Tukan. Ban. Berarti kalau ada Tuban ada tubers. Itu Tuban itu bukan ada dua. Itu Klaten juga bukan karena ada kelas sepuluh. Klaten. Klanya sepuluh. Ya salah satunya itu Klab Project. Klab Project. Klakustik. Klakustik. Apa lagi? Cepat sepuluh. Sampai sepuluh cepat. Kelaparan. Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Kelapa muda. Kamu gak ngerti kamu kayak-kaya. Setelah gini. Kelapa. 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 Lamongan dimana? Lamongan di Gresik, Duduk Sampean, Baru Lamongan. Gresik, Duduk Sampean, Baru. Agak ke Barat. Dan sebelah Baratnya Surabaya. Oh, Surabaya. Berarti secara skena harusnya kok deket sama anak-anak Surabaya ya. Deket. Deket. Dan secara bahasa juga hampir sama. Hampir sama. Berarti kalau pulang keampung itu naik pesawat. Turunnya Surabaya. 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 Waktu itu. Jadi sekitar tahun 2004. Kuliah. Itu aku. Oh, serius ini. Gak. Duduk Sampean. Duduk Sampean. Enggak. Itu kamar desa. Oh iya. 2001 kan masuk pesantren. Iya. 2001 itu SMA berarti? SMP dong. SMP-nya 2000. Halo. Kita kan seangkatan ya. Tapi kan kami lupa ya. Sangkatan sama kami-kami ya. Ini kan ya mbak? Iya. Oh iya. Ini kan 85 ya? Mulutmu. Teman empat? Iya. Gak lah tua kali dia. Tua kali. Sikit ya. 2001 masuk. 2001 SMP itu kita. Iya pesantren. Pesantren di Jogja. Oh dia 89. Sorry sorry. Di Jogja. Di Jogja. Pesantren. Habis itu tetep. Karena di pesantren itu dilarang bawa workman. Tapi ada tetep ada yang melanggar. Bawa stand man. Bangga. Kok punya workman? Punya. Gak dilarang workman dibawa yang run man. Gak boleh yang jalan. Yang lari. Kan itu bukan istri. Malu kan. Melanjutnya malu. Malu kan. Nadanya makin lama makin turut. Makin hilang. Makin gak yakin. Makin gak yakin. Makin gak yakin. Malu dia malu. Kalau gak yakin pake nada-nada Ki. Wah. Nah terus 2001 gak ada bawa workman. Workman. Lihat teman-teman. Ada aja. Ada aja yang nyembunyi. Ada aja. Jadi dulu triknya. Workman dimasukin plastik. Ditaruh ditumpukan deterjen. Oh. Kalau ada. Iya. Karena gini ya. Aku kalau dulu denger kata pesantren itu. Kadang-kadang. Suka ada pikiran negatifnya. Karena yang dimasukin pesantren sama teman-teman. Anak bandel. Yang bandel. Iya sih. Tapi aku kan gak. Iya. Jadi maksudnya gak heran ketika ada. Ketika ada. Nyembunyiin workman. Gitu-gitu. Itu tindakan normal lah. Normal. Abis itu dari situ tuh taunya. Tau band-band macam Linkin Park. Sum 41. Blink 182. Oh. POD. Oh Poppa. Bukan. New Metal waktu itu. Oh New Metal. Ya. Lim Biscuit. Roli Boli Boli. NFLSi.. Itu yang itu. Menomongya. Undertaker. Iya. Itu Roli nesse ya. Itulah gue siapa? Nggak? Itu udah yang tadi. Masih Roli 것이 Achtel. Cuman Bahasa Inggrisnya emang. Bahasa Inggris Catalonia. Hmm. Bahasa Inggrisnya udah gabung sama Spanyol ya. Catalonia. Jadi referensimu bagus karena. Teman-teman di pesantrenmu referensinya bagus. Ya akhirnya. tapi karena aku suka juga, karena aku suka linkin pakan, nah pas SMA itu mulai itu langganan majalah-majalah Hai oke tapi harus umpet-umpetan, harus nyembunyi dari satpam segala macem untuk melihat? untuk melihat band-band, makanya aku kenal band macam Seringai, Ballad of the Cliffs, Monophones, The Adam segala macem itu dari situ dari situ taunya band-band keren yang ada di Skena Jakarta di Skena Jakarta makanya dulu aku heran banget Cheetos itu, kan dulu kan makmur banget kan Skena-nya kan ada event terus ya? ada gigs kayak jazz, kayak event-event itu tuh di Cheetos ada tuh, dulu tuh 2004-2006 tuh menjamur tuh nah itu, wah ini keren kayaknya di Cheetos nih, itu dari situ aku taunya terus tau-tau yang kayak band-band macam Muse, J-Rock segala macem, The Massive itu taunya juga jazz, betapa aku mencintaimu, demikannya penuh hatiku sebenernya orang-orang yang bisa medley musik itu, karena dia dengerin semua musik loh iya jadi tau, oh ini tuh mirip sama ini iya, iya, iya aku tuh dengerin musik dari kiri dari yang paling, maksudnya ada, pernah tau band namanya ini ga? pilot gitu? tau sepanjang hidupku, hanya ingin bersamamu ribas, ribas tau ga? ribas aku beranjak dari hidupku, dari masalah, dari belenggu telah kau sakiti, kau hianati, semua mimpi nah dari yang situ sampai ke yang, sampai ke yang kayak band-band aku memang bangsa itu irupansa suara hijau daun agak kareba apa karna oh iya bener dong itu memang lagi main di kareboshi iya, 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 iya agak kareba baji-bajiji iya, iya itu jansan di setiap kota beda-beda tuh piye kabare ken ken kabare bisa, bisa apa, cemana kabar kau cemana kabar kau pohabang aja, aja sampai kayak musik yang bagaimana? yang kayak side projectnya Mike Sinoda di Fork Minor terus iya iya sampai Cujuan Pilot dulu ngikutin ini apa namanya musik-musik Palestine ah ye e ta ho lirik ke e ta dem ye e ta e ho ya ho ya we blom ya ruskasna nina ya ruskasna gak tau ya ini kalo dia bercanda pun liriknya ngada-ngada tapi aku percaya dia liriknya ngada-ngada ya itu berarti musik-musik timur tengah timur tengah yang bisa dipakai tari perut gitu-gitu iya tak 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 jangan dipancing udah itu dari situ sampai situ dari India sampai Korea dari yang tua sampai yang muda iya yang dari tua sampai yang muda itu ya punya lah referensinya dulu band-band lama juga yang tahun 60-70an gitu gak semua ya kayak ya di purple selain smoke on the water tau lah gitu selain itu lalena gitu tau lah don't look back in anger don't look back in anger don't look back in anger itu wasis kalo bapak suka musik juga bapak eh abah dulu itu katanya pemain bass oh jadi abah tuh dulunya tuh pemain bass bukannya kiai sebelum itu oh istilahnya ada universe sebelum itu kan gak lahir terus kiai bahasanya universe ya model-model kayak nendiang uj kan sebelum jadi ustad tuh ada universe sendiri dulu sempet main bass sempet main bass sempet main bass terus ibu ini adalah penyanyi dandu iya tau biduan kan ketemu ketemu di backstage oh speak-speak backstage lah itu speak-speak pake bass mungkin tau 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 itu ngetesnya bass santai itu ibunya yang ngomong santai santai masuk berdua masuk abamu yang bilang ke kau kalo dia main bass atau dapet info nya dari orang dari orang orang malu dia ngaku kayaknya iya deh kayaknya dia juga malu dulu masa mudanya tuh pake roll-roll rambut gitu loh katanya roll-roll rambut itu loh oke makin inggris kayak itu loh apa itu namanya penjaga kos-kosanya pengen rambutnya bergelomba iya mungkin pada masa itu kan penyanyi-penyanyi band kan rambutnya gondrong dan bergelomba Ahmad Albar duo kripo iya 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 lalu kliting kayak gini tuh jadi trend dulu kan tau cerita perjalanan hidup abah nggak berarti enggak 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 kenapa bisa di berubah-berubah gitu enggak 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 kalau itu nggak sampe tau kalau dia titik yang dia jadi ustad apa jadi ustad dulu baru kiai apa gimana sih iya ustad ya kiai tapi biar enak ngomong ngomong ngapain ngambil minum ga usah puasa enggak loh lo yang ngosok lo yang nggak ini jam berapa ini jam jam sas saya ambil kalau gitu enggak anak gagal ya gitu iya kiai itu dari itu setelah menikah abah sama ibu apa kalau ibu-ibu aku manggilnya ibu itu berarti sudah tidak terkait lagi dengan dunia hiburan gitu udah enggak udah enggak udah enggak tapi istilahnya hijrah gitu nggak tahu ya dulu istilahnya apa ya pokoknya eh pas dari zaman aku kenapa kenapa lah ya itu memang seninya iya 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 emang emang ini kan teknya organik kan ngompreng 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 gitu real kita ngejar real beres lah mau minum apa nih in cincinn lan kelasnya apa ikut cincinn cincinn mu ee cincinn aku lihat alis kamu cincinn aku lihat alis kamu dulu gambar bagus sekali lagi Ehh bagi mana kalau satu lagi cincinn papi malu, malu, malu itu kan ada bulunya maksudnya kalo nyabut ya telan jangan telan udahlah, alesnya tipis nah Tril, berarti setelah itu gara-gara itu di pesantren, kuliah di Jogja kuliah di Jogja, nah itu juga menambah wawasanmu dalam setelah kuliah itu mulai bacaannya dari High itu ke ke Rolling Stone di UMnya jurusan apa sih? komunikasi komunikasi, Arab tapi? enggak, komunikasi biasa Hipsi oh Hipsi Arab, oh Arabnya berarti dari pesantren ya? pesantren, SMP, SMA, pesantren? dari SD kalo aku bahasa Arab dari TK, TK Aisyah, Bustano Aval Madrasaib tidak Iyah, Muhammadiyah Sanawiyah, Mualimin Aliyah, Mualimin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sering Sopo Konco Batak pertama siapa? ada temen Batak, tapi kayaknya dia bukan Batak ada, tapi dari Medan, ini satu-satunya di angkatanku namanya Wawan Gunawan kayak orang Sunda itu dari namanya sih kayak orang Sunda Wawan Gunawan tapi ininya teges, Wak kota, kota wawan gunawan, alisnya tebel banget Reno juga kota apa? Reno? lebih ke hokband tapi dari logatnya kok tau dia Medan Medan, karena dia dia satu-satunya di angkatanku yang dari Medan oh Medan, satu-satunya mirip-mirip Oki berarti iya iya mungkin ya Buja Kesuma itu lah akrab kau? enggak tapi bisa jadi Melayu karena Gunawan iya, tapi dia nggak punya marga ada yang punya marga tapi kakak kelas purba kakak kelas? iya apa marganya? purba oh emang antuh oh bergantuh berarti yang beneran akrab berarti siapa? Medan ya? Medan Batak apa? kuliah pun aku nggak punya nggak punya temen Batak aku oh memang sebenci itu sama Batak? iya, iya emang nggak ada sama dia juga iya, berarti yang pertama aku iya, kamu sama Benny lah Benny kan Batak Jowo iya, kamu berarti di stand up ya temen Batak pertama aku yang bisa punya marga kamu seorang Yusril Fahriza first impression ketika aku punya temen Batak itu apa? dari Sumatera lah Sumatera Tara ini? beliaunya ini? miskin 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 nggak, dulu jangan, nggak apa-apa waktu itu waktu itu waktu itu tapi yang ini first impressionnya ya tegas gitu tegas tegas garis mukanya tuh kayak orang-orang Jepang hehehe orang-orang Jepang kan kalo garis muka tuh kayak tegas iya, iya yang aku lihat di video sih ya drama-drama Jepang tuh biasanya garisnya tegas oh langsung dia ini drama-drama Jepang emang ada dramanya sih? emang ada drama iya, iya iya, iya drama yang kau suka itu kodenya apa? iya tergantung mau apa nih jenrenya nih kamu bisa nanya ke aku nih iya iya yang ini kantoran? oh kantoran ada PPPD 505 hahaha kalo kalo ini kalo yang agak maksa biasanya kodenya diawali RBD kalo yang majikan terus sama pembantunya itu banyak itu banyak itu banyak kalo yang di bus yang di bus hahaha kenceng banget di kontrol room kayaknya nih yang di bus sekarang sudah mulai ditinggalkan karena apa? karena udah dikit banget lah orang yang main di bus tuh jangan oh karena social licensing dan lain iya iya engga bukan harus antigen ya makanya yang ga akan berkesudahan sekolahan sekolah guru sekolahan ada tapi udah ngecat lagi apa-apa kok jadi marahan kau kayaknya sekolahan ada sekolahan sekolahan tuh dulu ada namanya Maksudnya dibesarkan secara agama yang.. Waduh.. Iya.. Tapi itu kan drama.. Itu drama.. Aku melihatnya dari sisi sinematografi sih.. Itu kan cari referensi kita.. Iya, dan aku kan memang mahasiswa broadcasting kan.. Jadi memang.. Sinias.. Sinias dulu.. Zaman-zaman 2007-2008 itu kan memang.. Aku cari referensi dimana ya.. Penggiat film.. Reviewer film.. Memang ada tuh.. Apa tuh? Apa tuh? Pembalap.. Oh apa tuh? Enggak ada pembalap aja.. Kan ini memang.. Acara kita suka-suka hati.. Tiba-tiba ada yang balap ya.. Enggak apa-apa.. Tapi.. Drama balapan ada? Enggak ada.. Enggak ada kalau drama balapan.. Enggak ada ya? Enggak ada.. Enggak ada.. Enggak ada.. Gila.. Enggak ada.. Enggak ada.. Di pukung, di pukung tapi. Ya Allah, ya Allah. Apanya acara ini? Ini bahas apa sih sebenernya sih? Jadi gini, kami kan. Ini adalah adik abang interlokal. Jadi kami pengen bahas. Kelokalan masing-masing, kesukuan masing sama. Budayamu. Bagaimana perspektif sudut bandang antarsuku. Pertanyaan kami ke kauni. Eh, ternyata orang Bata itu nggak yang di TV-TV ya? Yang pakai Z ngomong. Masa mana? Berarti tadi bayanganmu tuh kayak gitu dulu? Kayak gitu. Bayanganku itu kayak si ini. Bosnya si Dul. Ada bosnya si Dul. Yang ada yang pakai. Yang berewoan pakai kacamata. Nanti aku hubungi kau ya? Iya, iya, iya. Eh, jangan gitu. Aku pernah dapet job, kena review. Take ulang ya kenapa? Borisnya kurang batak. Kurang batak apa ya ini? Iya. Karena dia kurang yang... Kurang batak. Maunya kayak gini. Tapi mengenai budaya tadi. Sebelum jauh ke budaya yang serius. Ini budaya yang agak slow aja dulu. Di Jogja itu sampai ada... Selasa Nyoto. Rabu Nyoto. Rabu Soto. Rabu Soto. Itu tuh apa? Rabu Soto itu gerakan Nyoto. Itu buatan kalian atau sudah ada lama? Buatan siapa? Buatan Diki Mardika. Bukan, Pak Arief Budiman. Dan sejak kapan itu? Itu kayaknya aktif-aktifnya internet. 2011 ya? 2011, 2012 atau masuk lama? Maksudnya itu pergerakan apa? Maksudnya udah mulai banyak yang meninggalkan Soto atau apa gitu? Karena di Jogja itu kan orang itu perantau datang ke situ semua. Perantau dari... Berbagai macam daerah di Jawa ini datang ke situ semua. Dan di Jogja kamu bisa menemukan berbagai macam Soto. Dari Soto paling khas daerah mana sampai daerah mana itu ada semua di Jogja gitu. Makanya ada gerakan Rabu Soto untuk mengapresiasi para pedagang Soto di Jogja. Oh. Dan kalau sudah ada stiker Rabu Soto, berarti itu sudah verified. Recommended. Muan. 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 Jadi contohnya itu beda-beda? Beda-beda. Ada Soto daging. Soto daging bukan ada banyak. Soto daging sapi. Soto kudus. Soto... Apa itu? Kambing ada nggak Soto? Soto nggak ada. Kambing ada Sotonya ya? Nggak ada. Lidah? Lidah ada. Lidah, paru, babat ada. Berarti ini ada satu komunitas. Berapa orang datang ke situ makan. Terus nanti minggu depan ganti lagi. Ganti lagi. Cari. Cari referensi. Orangnya makin banyak. Orangnya ya free flow aja. Ada yang masuk. Ada yang masuk. Atau bisa setiap pengguna internetnya. Nih aku lagi Rabu Nyoto. Aku lagi Soto di sini. Ya gitu. Ada. Terus disamperin. Terus dulu kan kalau di awal-awal internet di Jogja itu. Maksudnya awal-awal sosmed. Itu dikit-dikit tuh bikin komunitas. Piknik dari museum ke museum. Bikin komunitas piknik ke museum. Koin Aceh. Oh iya ya. Terus puisi dulu ada. Puisi, puisi. Kalau puisi oke lah ya. Banyak penikmatnya. Soundcloud ada ya? Soundcloud ada ya? Soundcloud ada ya. Soundcloud ada. Soundcloud ada. Soundcloud ada. Komunitas Soundcloud ada. Ada yang ini. Aduh apa namanya. Barang-barang pemberian mantan gitu. Apa sih namanya tuh? Oh itu. Ini apa festival melupakan mantan FMM. Oh iya festival melupakan mantan ada. Festival melupakan mantan itu jadi festival yang digelar di tanggal 13 Februari. Isinya apa? Tausia pak. Oh iya. Yang ngisi Noelle itu. Oh. Dan yang datang wajib bawa barang dari mantannya ya? Tiket masuknya barang pemberian dari mantannya gitu. Pemberian mantan. Terus nanti barang itu akan disumbangin. Atau ada yang dibakar kemudian dilarung di pantai gitu. Teringat hati yang bertabur mimpi kemana kau pergi cinta. Dan aku baru sudah setua ini baru tahu kalau Leto itu anaknya. Anaknya? Noe nya. Bukan Leto nya. Noe nya. Oh Noe nya. Oh Noe nya. Aku baru tahu. Tapi bukan dari istri yang ini ya. Oh dari yang sebelumnya. Bukan dari istri Novia tau? Bukan dari istri Novia kalau. Tapi aku baru tahu kalau itu anaknya Canggu. Iya iya iya. Tapi itu yang membuat Jogja itu membuat referensimu jadi banyak. Iya. Romantisasi Jogja itu. Iya. Tadi Benny mau tanya apa? Tadi serius kayaknya pertanyaannya. Enggak. Kayak kalau dari orang-orang Batak nih. Kayak kita anak-anak muda Batak gitu. Atau Sumatera Utara berkonten khusus. Dengan kedaerannya itu kan baru-baru aja gitu. Iya. Karena di Jogja itu. Jawa itu udah banyak yang ngelakukan gitu tuh kan. Apakah itu menghalangi atau malah bikin semangat untuk berkonten. Yang ada konten lokalnya gitu loh. Tahu gak sih maksudnya? Enggak. Bapak sih. Dia harus ngelajin panjang. Enggak. Tapi aku tahu tuh. Iya maksudnya. Kalau kami kayak belum ada yang memulai itu. Kalau Jawa kan udah banyak ya. Iya udah banyak. Nah tapi. Kau kan juga termasuk yang sering membuat konten yang sangat lokal banget. Iya. Nonton Jirologer bahasa Jawa semua itu kan. Ya itu malah-malah. Tapi kalau di Jogja. Yang berkonten dan mengangkat kelokalan itu. Setahu ya baru Jirologer. Oh iya. Setahu dulu ya. Sisanya itu cuma merepetisi apa yang lagi trend di Jakarta. Tapi konsep talk show. Enggak. Maksudnya kayak. Kayak. Oh iya sebelumnya itu gak ada konten ya. Kayak apa-apa itu gak dikonten. Iya. Paling-paling yang paling banyak kan. Paling java foodie segala macem itu. Yang ngasih rekomendasi-rekomendasi kuliner di Jogja gitu-gitu. Kalau yang bikin konten yang Jawa banget itu. Kayaknya di Jogja. Yang mengangkat Jogja ya. Ya itu Jirologer. Kayaknya tapi bisa saja salah. Bisa saja ada yang lain. Bisa saja ada yang lain. Atau mungkin sebelumnya sudah pernah ada cuman tidak dikontenkan. Iya. Dokumentasinya kurang baik mungkin. Kurang baik. Atau distribusinya kurang. Dan masanya Jirologer juga kan. Momennya adalah ketika memang semua serba digital. Betul. Semuanya serba pengen lihat konten gitu. Karena kalau di Medan itu kan agak kita tahu lah. Kurang masalah memperkenalkan daerahnya di media sosial kayak gitu. Apa mungkin pengaruhnya juga karena di Jogja itu tidak hanya orang Jogja. Banyak pendatang-pendatang yang dari daerah-daerah lain gitu. Yang pengen memperkenalkan Jogja itu sebenarnya enak loh bagus kayak gini. Iya tapi selayaknya karena Jogja ini kota pelajar ya. Iya. Jadi kayaknya yang berkarya dan itu ya sebatas dia lulus saja. Oh iya. Selesai itu masing-masing ya. Maksinya pendek. Iya. Makanya banyak ya kayak sampaian lah. Makanya banyak band-band Jogja yang oke pada saat masih mahasiswa. Ketika udah lulus ya udah masing-masing gitu. Oh banyak. Banyak. Masih mahasiswa itu ya? Banyak. Banyak. Yang pas mahasiswa udah aktif banget terus bikin. Jadi kok bikin album gitu ada banget. Kalau sampaian apa tuh tujuannya bikin Jiro Luger. Padahal kan kalau di sini kota kelahiran lah mongan. Iya Kak. Iya. Waktu itu. MLI lah. MLI waktu itu. Tapi karena Jiro Luger ini pengennya menjadi media yang. Kalau orang butuh sesuatu dan info tentang Jogja itu bisa lihat kami gitu. Oh. Misal kayak rekomendasi makanan. Terus kayak. Tempat kopi. Tempat kopi. Atau. Ada pertanyaan misal. Kita selalu mengemasnya dengan. Apa sih yang orang luar pengen lihat tentang Jogja gitu. Misal kayak. Kalau ada pertanyaan. Bakpia yang enak yang mana sih? Oh iya. Itu kan banyak di Jogja itu kan. Ini kan banyak. Yang angka-angka ini kan banyak kan. Bakpia patok 25. 25. 75. Kelata. Kelata yang enak mana. Enak di mana sih? Nah itu. Kita memberi jawaban atas itu gitu. Ininya. Tapi Jiro Luger itu dibentuk. Jiro Luger dulu baru gabung MLI. Atau. Karena MLI kebentuk Jiro Luger. Jawaban kedua. Jawaban kedua itu. Jawaban kedua. Itu. Makanya. Rights-nya itu yang megang. MLI. 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 Ya. Ya. Kalau itu. Beda masalah. Ada masalah kaki. Silahkan Mas. Kalau ditanya. Jogja atau Lamongan? Jogja. 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 Lebih sayang dengan Jogja ya. Pada akhirnya ya. Lebih. Karena lebih. Lebih tahu Jogja daripada Lamongan. Karena besarnya di sana kan. Iya. Orang tua tuh sekarang sudah tinggal di Jogja. Enggak. Di Lamongan masih. Aku di Lamongan nyasar. Sumpah. Aku di Lamongan nyasar. Aku. Aku cuma faasa 12 tahun doang. Iya. 12 tahun aja. SD cuma. Paling cuma 6 tahun lah ya. Dan SD pun gak yang jalan-jalan. Iya gak yang jalan-jalan. Kenapa dia bilang. Berarti SMP sama siapa di Jogja? SD paling cuma 6 tahun lah. Ya memang itu kan. Iya. Terus. Pindahnya kemana? Langsung ke Jogja? Iya langsung Jogja. Itu langsung pesantren berarti? Langsung pesantren. Oh tinggal asrama berarti. Tinggal asrama. Langsung liar tuh. Langsung referensi-referensi. Maksudnya. Liar? Yang tadinya aku dilarangkan. Keluarga lumayan strik kan. Untuk. Jangan baca komik. Jangan dengerin musik. Dulu aku gak mau. Gak bisa tuh dengerin jamrut di rumah. Oh iya. Karena kan liriknya gitu-gitu kan. Kalau langin di matamu kan. Sumpah. 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 Angin berempus. Angin pasti kencang. Sekotik Pak Mahmud. Iya. Rokmu merayu. Naik turun. Gak mungkin kan itu di dengerin di rumah gitu. Pelangi di matamu kan ada pelangi di matamu gitu. Bapakku masih ate gitu ya kan. Enggak. Waktu itu kan dia gak berpikir sejauh kan ini. Oh ada pelangi di matamu LGBT ya gitu. Gak mungkin kan. Hei. Salahkah aku yang jadi mau. Karena melihat isi dalam rohmu. Gak mungkin itu. Betul. Itu dulu. Aku makanya kalau misalnya ditanya soal jamrut gak tau apa-apa aku. Karena emang gak pernah dengerin. Fasenya disitu ya. Fasenya waktu SD itu kan. Iya. Aku dulu beli kaset Cilaun Seven aja ngumpet-ngumpet aku. Kenapa? Yang kisah klasik untuk masa depan. Emang diriknya bahaya? Enggak. Tapi ya karena. Kan gak boleh musik. Iya. Musiknya tuh jalan yang kenceng-kenceng gitu. Ya ya ya. Bapakmu tuh pemain bass. Dulu. Makanya. Makanya gak dilanjutkan. Apa? Kenny G boleh? Enggak. Lah berarti masuk gramidia tutup kuping kok. Nah bukan. Makanya bapaknya gak ngelanjutkan main bassnya. Karena kan gak boleh kenceng-kenceng musiknya. Bapaknya asal main bass. Bup. 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 Kalau ibu kan tadinya piduan. Bisa hilang itu aja gitu. Minat-minat menyanyinya. Oh sekarang. Masih. Kalau misalnya ada acara keluarga terus ada karaoke. Ibu pasti nampil. Hei. Perkom. Apalagi abah udah gak ada. Kurang ajar deh. Waktu abah masih ada. Jaim. 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 Waktu abah masih ada satu lagu. Ini tiga. Hahaha. Disurut turun gak mau ya. Tapi Seril kan akhirnya kok. Inilah orang yang menurutku dari dulu ngekos. Terus abis itu balik Jogja lama. Balik Jakarta lagi. Jogja lagi. Sampai sekarang. Sebenernya apa yang ada di pikiranmu kayak. Apa? Gak diulang. Biasakan dia ngulang kalimat itu. Apa? Apa yang menjadi pegangan. Apa? Ya megang prinsip. Belum. 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 Itu udah di ujung-ujung nanti. Kenapa bola balik dari dulu tuh. Padahal kan. Tahu dari Naryo kan. Naryo tuh. Naryo. Karakter yang kuat meledak di Jakarta. Ya. Tapi kayaknya gak kuat lagi. Eh balik lagi ke Jogja lah. Terus balik lagi. Dia itu setiap seminggu sekali. Kayaknya harus ada pulang ke Jogja. Iya. Kalau aku lihat storynya entah naik kereta atau pesawat. Betul. Dulu. Gak tau sekarang. Sekarang udah ada tambatan hati. Iya. Udah agak susah. Udah lebih jarang lah. Lebih jarang. Nah itu maksudnya menjelaskan periode masa itu. Tapi yang dipertanyakan Jogja ini kenapa itu. Iya kenapa. Dulu kan masih cering cabut-cabut kan. Iya. Kenapa gak stay aja di sini. Sampai akhirnya. Karena dulu gak punya pegangan Wak. Oh. Dulu gak punya pegangan yang kayak. Kalau misalnya habis rentang dari cek toko sebelah ke. Ke akhirnya dapet OK Jack itu juga lama loh. Iya. Itu paling dari. Kalau gak salah cek toko sebelah. Cek toko sebelah itu September syuting ya. Iya. Desember roadshow gitu. Masih ada. Harus siaran di Suara Gama FM. Dulu masih. Akhirnya ya harus di Jogja gitu. Terus habis itu. Sampai akhirnya dapet OK Jack itu juga. Lama banget itu. Kayaknya baru 2017. Maksudnya itu ada dua pekerjaan yang membuat kau ada pegangan gitu. Iya. Habis dari 2017 baru. Memutuskan untuk. Setelah beberapa kali numpang di tempat Jack Hill. Nah akhirnya memutuskan untuk. 17 emang dia udah di. Udah. 17 emang kan aku udah di. Oh ngekos ngekos. Sementara di Jogja waktu itu ada penghasilan tetap. Waktu itu siaran. Sempet. Siaran sempet. Habis itu. Udah lah kayaknya mendingan aku di Jogja aja. Ya. Terus habis itu mulailah tawaran-tawaran film setelah cek toko sebelah itu. Tapi ya hanya sehari. Dua hari gitu-gitu. Kameo-kameo. Kameo-kameo. Stripping. Oke Jack. Oke Jack stripping. Kameo-kameo. Tama kali karena oke Jack. Terus tinggi lama kan. Terus akhirnya buka kamar. Yang tadi oke Jack. Meres. Itu gara-gara itu alasannya ke Jakarta. Ke Jakarta. Itu kan balik lagi ke Jogja. Habis itu balik lagi. Balik lagi itu karena apa ya. Kayaknya baliknya tuh 2018-an. 18-an. 18-an akhir. 18-an akhir. 18-an akhir. 18-an akhir akhirnya balik ke Jogja karena. Nah itu ceritanya. 2018 itu kan film komedi setiap bulan aku ada. Rame. Rame banget tuh. Tiap bulan syuting aku. Ada satu bulan tuh aku syuting dua film tuh ada. Dua film, tiga film ada tuh waktu itu tuh. Semua perannya ngondek? Enggak. Enggak semuanya ngondek. Ada yang ngendok. Hahaha. Ada yang gak ngondek. Jadi dari tiga dua lah yang ngondek ya. Iya. Dua dari tiga lah. Nah itu dari situ. Dari situ. Terus. Banyak banyak banyak. Kaget punya uang banyak. Beli rumah. Wih beli mobil. Beli mobil dulu apa beli rumah dulu? Beli mobil dulu. Beli mobil. Mobil abis itu ternyata yang gak aku perkirakan adalah. Biaya perawatan dan segala macem. Miskinah lah habis itu. Miskinah. Dikira beli mobil lah cuma ngisi bensin. Beli mobil selesai ngisi bensin. Nah 2018. Habis itu 2019 itu dimulai ketika. Abang meninggal. Oh. Habis abang meninggal itu kayak. Hidup yang tadinya begini langsung dibalik begini wang. Langsung kayak. Untuk. Ilang semuanya. Secara rejeki maksudnya. Secara rejeki. Semuanya langsung. Mana nih yang kemarin calling-calling nih. Oh. Gara terus tiba-tiba gak ada. Sampai aku. Waktu itu nemenin kau ya. Yang di kokas. Yang sama Saraswati. Oh stand up. Stand up ya. Iya Risa. Aku dapet kerjaan dari. Dari. Dari Widi. Untuk nemenin jegel. Nemenin dana waktu itu. Itu jatuhnya rok men. Iya. Lu bukan karena kamu ikut aja itu ya. Enggak. Ada dibayar aku. Oke. Ada dibayar. Selain karena numpang di apartemenmu ya. Dua. Dia dibayarnya dua mentos. Ini ya. Kemarin udah. Oh itu ada tuh. Ada sampai. Sampai akhirnya. Sama Widi. Aku dikasih kerjaan. Nemenin dana stand up di puncak. Bogor. Di Bogor. Di puncak Bogor. Apa. Bayarannya adalah dibeliin tiket pesawat. Untuk pulang ke Lamongan. Puasa-puasa. Karena kau memang pengen pulang biar lebaran di sana juga. Karena gak ada duit. Saking gak ada duitnya ya. Saking gak ada duit. Tapi tuh lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Lagi di Jakarta. Nyampe akhirnya nyampe di bandara. Itu aku cuman bawa duit 150 ribu. Waktu ditanya. Waktu ibu mau makan. Terus. Yang bayar siapa. Oh sedih aku. Sedih aku. Sedih aku langsung. Langsung udah. Anjing. Dengarkanlah. 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 Emang anjing. Padahal udah momennya. Kok tiba-tiba. Karena yang mereka tau kok main film. Iya. Iya. Tapi itu gak ada duit. Karena belum turun. Enggak. Karena emang gak ada. Gak ada kerjaan. Emang gak ada kerjaan. Sampai cek toko 11 series. Sampai cek toko 11 series. Series yang kedua ya. Season 1. Season 2. Season 1 kan 2018. Season 2 tuh yang kolam pancing. 2019. Udah kolam. Iya udah kolam tuh. Udah sama BE segala macem tuh. Itu dari situ baru habis itu. Menetap di Jakarta lagi. Memulai lagi. Memulai lagi. Set set set. Sewa apartemen. Habis itu. Oh. Riverside. Riverside. Habis itu baru. Covid. Covid itu semua kerjaan di. Cancel. Cancel. Ya udah akhirnya aku. Baliklah Jogja. Baliklah Jogja. Mau gak mau. Mau gak mau balik Jogja. Niatnya adalah. Bisalah. Berkarya dari sini. Makanya kurang. Orang sekarang ada internet. Ya kan. Apalah ini. Ibu kota-ibu kota ini gitu. Jarak kayaknya bukan masalah deh. Jarak kayaknya bukan masalah kan. Dulu masih tak talang itu. Misal kayak Traveloka Pay Later gitu. Tak talang itu. Maksudnya masih pakai itu gitu. Karena kan biasanya kita. Bayaran kan setelah. Setelah perform gitu. Iya kan. Jadi tiket pesawat gak ditanggung pasti. Iya kan. Karena cuma sehari. Sinten Sampean. Kalau cuma satu hari minta transport. Iya kan. Sinten Sampean. Siapa? Siapa kamu? Sinten Sampean. Oh. Kalau gak dijelasin. Sinten. Itu kan. Orang paling bijak adalah orang yang paling banyak rasa khawatirnya kan. Orang paling bijak. Wih. Adalah orang yang paling banyak khawatirnya. Yusril Faridnya 2023. Lagi dong? 2022 lagi lah. Kenapa disuruh bikin? Enggak. Biar sampai 2003-2024. Iya. Ya itu dari situ. Wih. Keren ya. Itu dari situ. Gak usah. Kenapa? Itu cuma kalimat gitu aja anjing. Kenapa keluar? Nah dari masa nganggur itu Wak. Itulah belajar foto. Belajar ngulik-ngulik Lightroom. Oh ininya bisa diginiin ternyata Instagram. Oh dari sini nih. Ininya gitu. Oh kalau warna ini dipaduin sama warna ini. Oke nih. Oh komposisi harus kayak gini. Otodidak berarti? Otodidak. Ya. Otodidak. Karena dia kan senang yang positif-positif kan. Yang artsy-artsingin. Tone-nya yang Jepang lah. Tone-nya apa lah. Tone-nya yang mbokmu. Tone-nya mbokmu. Tone-nya mbokmu. Tone-nya mbokmu. Karena dia senang amain. Kadang-kadang dia nunjukin aku. Iki loh Mas nih. Aku ada akunnya dia. Dia motret outdoor Asia aja bagus. Iya. Iya dia motret ada Instagramer Jepang namanya Kanai itu. Dia cuma motret belakang rumah orang. Belakang rumah orang. Semua banyak. Iya. Banyak rumah orang. Referensi orang Jepangmu ini terkait tontonanmu tadi. Engga beda. Engga beda. Engga beda beda. Memang. Kok kurasa. Gue pikir kamu lagi nonton, bagus juga warnanya. Hahaha. Bagus juga dapur orang Jepang. Dapur dalam artian apa nih. Iya kan betul. Ya betul dapur. kalau kita di Medan kan bilang dapur, mak bagus juga dapur, apa itu dapur, istilah untuk bagian pantat tuh dapur oh gitu, nah dari situ, mak bagus juga dapur, dari rentang 2019 gak ada kerjaan itu, terus banyak belajar soal foto, belajar soal ini aku pernah liat dia dapet KOL sosmed buat susu kayaknya, susu, iya, 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 terus dibikin niat banget, iya, stop motion itu ya bukan, bukan stop motion, iya ada stop motion ada pernah, cuman bukan di brand yang itu, iya, iya, tapi sekarang sih lah semuanya lebih baik akhirnya kan mengutuskan lagi untuk sekarang nih, stay disini, mengambil kerjaan-kerjaan disini, menurutmu gimana kok sekarang lebih baik Sekarang lebih baik dan bisa lebih tegas dengan uang. Tegas gimana tuh maksudnya? Tegas yang tadinya. Nggak iya-iya aja gitu loh. Tapi lebih di, ah ini ada duitnya nggak nih? Soal kerjaan. Makanya kayak ada ajakan kerja, ini bayar nggak? Berapa? Tadinya kau jawab banget. Tadinya aku jawab. Iya, iya, iya. Masuk ke sini kan gitu dia. Waktu dia aja. Apa? Tapi kamu berharap ada? Enggak lah. Bagus. Masa iya aku berhadap sama ini? Kan tadi belikan kamu makan padang. Ya itu ya. Ya Allah. Sama ini yang manis-manis ini. Emang namanya kasih padang. Tapi kan nggak bikin lampunya lah. Walaupun padang. Oh karena padang nyarang. Terang, iya. Karena dulu pernah. Aku di Jogja, diomonginya sama Panitia gini. Ah ntar, ngemisi aja ntar. Ada kok bayarannya. Oh iya, iya. Terus sampai sana, sampai lokasi. Dibayar nasi B. Wih enak dong. Ya maksudnya. Ya maksudnya. Kalo ngasih ayam doang. Emang agak kurang. Ya maksudnya. Iya sih. Anjirnya dong. Eh, jidat licin. Enak dong katanya. Ya maksudnya motorku emang bebek. Tapi kan nggak pake. Jalannya hampir nggak pake nasi bebek. Makanya bensin. Betul. Tapi dia ini nggak masuk orang yang. Masalah uang juga. Apa ya. Nggak enakan. Satu nggak enakan satu lagi. Enggak nih. Bukan masalah uang. Dia ini orang yang. Susah nolak kemauannya. Dia kan koleksi mainan-mainan itu juga. Sama ini. Sama ini aku. Dia itu kalau ada. Hal-hal yang sifatnya. Artsy, pensy, event-event. Selalu terdepan. Mau ke mall. Anaknya kan mall kali. Warung kopi kali. Pernah beli bygone. Beli obatnya. Mau apa-apa. Kekokas. 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 Iya itu waktu. Beli apa itu? Ini. Beli obat nyamuk. Sama beli lampu. Kekokas. Kan waktu ngekos di depan Kekokas. Kekos di depan Kekokas. Iya. Kau nggak tahu itu ada di Indomaret? Indomaretnya jauh. Lebih jauh ke Indomaret daripada ke Kekokas. Ya tapi kan akhirnya aku jadi beli apa. Pengen buat apa. Nanti ada minuman-minuman cantih nih. Minum. Belinya cuma lampu sama ini. Baliknya males. Akhirnya. Naik Kekokar. Goblok. Padahal cuma muter itu. Iya dia nggak bisa menangkan ke Horton. Iya dia nggak bisa menangkan. Nggak koleksi mainan-mainan gitu. Iya. Yang apa sih namanya self reward. Iya. Apa sekarang itu jadi apa? Apa? Mainanmu mana? Uh bagus Wak. Betul. Jadi apa? Jadi pajangan di kamar itu bagus. Ya. Calon binimu udah pernah nengok? Belum. Tapi kayaknya dia protes deh. Tengok itu. Kalau kalau aja nambah. Itu yang bisa bikin dia bertahan ada penghiburan diri. Ya itu. Kau nggak pernah kan? Masuk kamar terus ada Batman gagah gitu di depan kamarmu. Tengok sepak hankin gitu. Apa yang kau disini? Nggak ngerja juganya. Wah bagus. Suatu saat nanti mungkin akan berguna. Misalkan kayak waktu dia bikin ada KOL dia brand apa. Backgroundnya mainan. Kan berguna jadi keren. Tau nggak kenapa kedua belain? Dia juga sama. Boros di hobi. Betul. Ya tapi nggak apa-apa. Tadi nggak apa-apa sebenernya. Dia kan ada nanti mana tau ada brand-brand motor di belakang motor. Oh iya. Paket wear pack gitu. Udah siap motornya banyak. Nggak karena orang-orang ini nggak tau gimana rasanya beli dari hobi Wak. Eh berguna nggak? Apa? Property. Property iya. Nah punya BN bisa gitu aja. Nah berguna nggak? Jangan ini alesanmu. Ya tapi nggak apa-apa. Tiba-tiba ninja kuningmu? Untuk apa? Nggak usah di semua. Orang taunya hijau. Tapi kok nggak pernah? Oh iya aku udah warna. Aku sengaja nggak pernah upload-upload. Heboh kali. Lebih menurutkan hobinya dia. Itu yang bisa penghiburan dia. Dulu. Zaman-zaman okecek dan segala macem ya. Pernah beli mainan. Paling mahal berapa? Mainanmu paling mahal. Ada 10 ya? Enggak lah. Empat ya? Apa yang kemarin yang? 5,7. 5,7. Hot Toys Armor Batman. Segini. Segini. Itu kalau jual lagi berapa tuh? Ya paling 3,8. Tapi setiap diranya ada harganya. Laku nggak kalau dijual lagi? Ya laku kalau ada yang beli. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah nggak apa-apa kalau dia mau begitu ya nggak mau begitu. Cuman kan harusnya kok bisa paham bahwa asam lambung bisa naik kalau nggak makan. Iya kan? Dulu itu kan sempat. Tapi ya itulah ya namanya perjuangan. Iya perjuangan. Keren. Itu sekarang dimana benda-benda mu itu? Ada di Jogja. Eh? Ada di Jogja. Itu ada mainan yang dari 2018. 2018. Tak beli. Belum pernah tak buka. Ada banyak. Kenapa? Karena ngapain ya dibuka ya? Iya juga sih nggak ada tempatnya juga ya. Ada kayak Hot Toys Doctor Strange gitu-gitu. Kadang-kadang kalau kayak gitu lebih berharga ketika belum dibuka. Nanti kalau ketika dijual harganya bisa lebih tinggi. Tapi masalahnya kalau misalnya Hot Toys segala macam itu kan ada yang butuh perawatan ekstra. Misal karena Hot Toys ini dari kain banget gitu. Atau dari latex gitu. Kalau nggak dibuka. Brodol. Brodol ini ya kainnya. Pecah-pecah. Wah gitu. Lucu berarti. Ya lucu lah. Coba lah Arthur nanti. Beliin satu. Oh nggak nggak kalau jadi itu dia. Gak apa? Nggak nggak. Ngaji aja ngaji. Eh kamu misal Arthur nanti interesti mah. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Ketika gede dia mau mikir. Iya. Banyak. Ya kayak kejadian-kejadian. Wah aku nggak paham mikirin ini. Gak siapa kok jawabnya. Kalau misalnya gini. Kau kan suka EMU. Kalau anakmu nanti komunis gimana? Kak dong. Kalau dia masih EMU ya anaknya Liverpool gitu loh. Ben. Tak kejut sih Ben. Ben tak kejut Ben. Jawabnya jawabnya gini. Aku mending bubur diaduk. Aku langsung. Ben tak kejut sih Ben. Sampai lah di titik sekarang ini Yusiro sudah memantapkan diri untuk menikah. Wah gila gila. Akhirnya. Setelah perjuangan lama. Kau menikah apa karena pengaruh lingkunganmu. Sekarang itu. Ini sebelum-sebelum anu ya. Ya tahun baru. Sekarang itu. Sekarang itu. Merantau ke Jakarta itu nggak ada tempat nginep. Ini punya rumah. Ini udah beristri. Udah beristri. Ini nggak pernah sih aku. Ya ya ya. Betul. Dulu kan enak kan. Ada kerjaan sehari. Wah kalibata kosong. Ya. Cibubur pun sempet. Cibubur sempet. Ini nginep di sini awal. Iya. Dulu cek toko sebelah. Aku nginep tempat dia. Karena takut nggak dapat jemputan. Aku kan punya. Iya. Aku kan kru. Terus abis itu di Jakarta ya. Ya. Butuh inian ekstra gitu. Makanya mau nggak mau ya. Memang sekarang udah mulai harus. Kayak akomodasi segala macam itu. Udah diatur lah. Diatur. Dipilah-pilah. Karena motor juga di sini akhirnya. Ya. Itu karena. Ya udah. Kayaknya. Udah. Udah harusnya. Nggak bertele-tele. Karena. Nunggu ojol atau segala macam. Ya itu. Paling enak ya kendaraan sendiri. Sat-sat-sat. Kalau kendaraan sendiri. Bener. Tapi. Perihal terkait. Pernikahan. Joko Kendil. Joko Kendil. Ngembedawan. Wala pikir. Marahi umat. Gede. Yes. Menikah. Ya. Apa nih. Sudah sewa gedung. Sudah mantap. Booking. Sama pilihan ini. Ya. Apa alasan lain. Sudah mantap. Ya sudah mantap. Karena soal nggak bisa numpang ke kawan lagi. Bukan lah bukan. Bukan karena hati berarti. Ya Kak. Kok bukan karena hati. Kok bisa. Bukan karena hati. Emang iya ya. Eh. Kok di iyain. Oh jadi selama ini ya. No 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 no. Sambut terus. Kok mana. Ngelunjak. 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 Enggak. Mereka. Siapa. Anda. Bene. Bene. Ini tahun depan. Oh iya. Ya karena ini sih. Karena sebenarnya lebih ke. Sudah menemukan orang yang bisa diajak untuk berkomitmen. Yang sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Wim. Sebelumnya enggak. Sebelumnya enggak pacaran berapa kali? Sampai sekarang terhitungnya. Pacaran 4. Yang agak lama yang sebelum ini. Iya. Yang agak lama sendirinya itu Kak. 9 tahun menyendiri itu. Ha? 9 tahun. Enggak gausah. Gausah. Ingo. Soal mata itu enggak usah. Kenapa? Terlalu banyak rahasia di obrolan hari ini. Iya. Emang haji. tapi pada akhirnya memantapkan diruntungkan iyaa karena kan aku pernah ini kan pernah nonton pernah nonton ini gak? eternal sunshine of the spotlight dia bilang gini kan kalau kamu hanya mencari ku karena aku melengkapimu jangan cari aku lagi, jangan ajak aku untuk punya hubungan sama kamu karena aku bukan konsep kalau kita nyari seseorang yang hanya melengkapi kita ya ya berarti kitanya sendiri terlalu naruh harapan bahagia kita ke orang lain betul jadi harusnya yang baik dan benar adalah yang hargai dia selayaknya manusia juga ini nasihat gimana maksudnya sih kalau ngomong gitu ke ketua oh iya jadi kenapa kan dia yang nanya kan dia yang nanya dia ngejelasin lah iya bukan yang sinasnya nah kalau dia yang nanya tapi aku ngejelasin ke kamu kan salah kenapa mukanya fokus kesitu terus kamu yang fokus kesitu terus kamu yang fokus kesitu sampe anginnya nanya sampe anginnya nanya sampe anginnya nanya iya kau yang fokusnya terus wah gila nih mentang-mentang udah lampu hijau iya sudah udah ada lagi kayaknya ini dia jadi tahun depan ini inget kata Pras kalau hidup gue terlalu sempurna kayaknya ada sesuatu nih betul iya terus tadi konsep tadi akhirnya yaudah akhirnya yang dicari ya bukan bukan akhirnya aku akan bahagia kalau sama dia tapi karena dia siap berkomitmen karena dia siap berkomitmen setia itu gak ada telah ukurnya pak keren bisa saja sesekali patah iya kan tapi kalau dia masih menjaga komitmen itu kenapa kalian berada pada apa kayak kucing mau bantah apa karena belum menikah aku gak komen tapi tidak apa-apa dong dia punya pemikiran iya sama kayak bajunya ini kan ada lagu apa sih yang kau tunggu apa sih yang kau mau langsung saja coba katakan ya coba katakan ya sejujurnya udah gak jelas udah gak jelas udah gak jelas baru jam 11 lewat jam ini prinsip 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 mainkan gel udah ngara-ngara aja main gel mainkan gel pernah nonton petualangan seri ngga iya pernah pernah kan dia pikir dia yang paling hebat paling betul dan paling kuat yang paling kuat dia memang kuat dia memang kuat ayam jago ayam jago dia memang kuat kuat makannya ayam jago dia memang jago ayam jago dia memang kuat dia memang kuat gak udah udahlah nari gak tempo gak biar lucu aja oh iya 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 terima kita terima nyanyi juga gak sinkron dia cuman juara empat dia lomba nyanyi juara empat masuk biar dia gak mau ganti film tadi kan betul hancur ini kita potong dia mau ganti film kamu pernah nonton ini gak referensi filmmu juga dikit lo mulutmu kamu pernah nonton ini ada katanya Siti masih gompa si mama gimana Siti si gompa oh itu sipa sipa sipung ala sipa nanduk nanduk iya 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 bukan 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 sipa sipung ala sipa nanduk nanduk bagaimana cara seorang Yusril Parija memaknai sebuah perjalanan hidup sampai di titik ini if we never try how will we know Jancok gak ada yang tau jika kita tidak pernah mencoba gimana kita bisa tau iya berarti itu iya berarti apapun sekarang itu harus dicoba dulu dicoba dulu maka kita tau kalaupun nyungsep prinsip lu sekarang ya prinsip lu sekarang kalaupun nyungsep kalaupun apa kalaupun nanti ada yang anu nginjek-nginjek apa kita masih punya Allah kalau nanti ada yang nginjek-nginjek kita masih punya Allah Yusufah laki nginjolat sekarang karena BU kan supaya lancar aja segalanya apapun itu kembali ke apa kembali ke apa ilang putus eh pikirin anakmu kalau interesti jangan itu Artur kalau interesti coba yaudah gak apa-apa tutup kalimat yang Okirenga 2022 coba Okirenga 2022 if we never si alasipa nandu nandu ya sebenarnya which kok gak bisa ya seriusnya baru ngomongin sebenarnya ya sebenarnya diwujud di balkon tolak-tolakan apa bu serijem butuh hiburan eh kalian tau lagu pingau gak sih pingau pingau ibarat esok mendom enggak ada yang tau aku taunya ini toko ciu sapoto le bapak turuk itu hahaha hahaha ini bentarnya tulis ya bapak turuk itu bintang-bintang le itu ya kata-kata terus berglobal kayak bendera kayak bendera oke kalau begitu Yusfah terima kasih semoga semua rencana-rencana kamu apalagi khususnya pernikahan lancar-lancar murah rezeki boleh dikasih tau gak sih tanggalnya nggak usah nggak ada orang mau nikah terus promosi ada yang Rizky Bilar Lesti Rizky saya tapi sejak kemarin tampil di somasi itu sekarang DM untuk nawarin vendor kerjasama banyak banget Alhamdulillah nggak tahu akan akan yang mana yang diambil ya nggak apa-apa Rizky Bilar sayang Lesti mereka dua strategi apa aku nggak pakai strategi uang-uang bensin untuk kadu nih karena dari agak lain tuh kamu ini kadonya ada nanti uang-uang bensin-bensin lah dari oke untuk yusrim Oh ya enggak ada ini ada yang ini ada yang ini ada yang apa yang itu apa yang itu lebih parah dari nasi bebek terima kasih sampai ketemu di episode selanjutnya adek abang ada bang ada yang **